Intro Kijik, dua, tiluk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kita Buat podcast kali ini Nah, materi topik lalu Kita sudah podcast juga tentang materi etika Nah, kali ini kita kembali lagi dengan topik yang berbeda Dengan narasumber yang masih sama Dari teman-teman kita, para medik veteriner angkatan 56 Nah, terlebih dahulu gimana nih kabarnya teman-teman Apakah sehat? Alhamdulillah, baik Sehat Alhamdulillah Masih sehat ya Semoga COVID mungkin sudah jalan hampir setahun lebih Semoga cepat sembuh Dan kita dapat cepat ketemu lagi kembali di kampus Oke, amin, amin, amin Amin Nah, baik Untuk mengulas nih sedikit kita mengulas tentang topik minggu lalu Bukan minggu lalu sih, topik sebelumnya Itu tentang etika ya Etika yang harus dilakukan oleh para medik veteriner nih Menurut Eh, coba dibahas sedikit lagi dah oleh teman-teman Gimana sih etika yang seharusnya dilakukan oleh para medik veteriner Eh, mau menambahkan dulu ya sedarenggar Jadi, etika yang harus dilakukan oleh para medik veteriner itu Terutama dalam dunia kerja Harus melakukan seperti Melaksanakan tugas sesuai ranahnya Misalkan Membantu dokter hewan Terus Apa Melaksanakan tugas dokter hewan juga Membantu dalam tugasnya Seperti itu Mungkin dari teman-teman yang lain boleh ditambahkan juga Eh, mungkin dari saya ya Saya izin menambahkan Jadi, kalau menurut saya sendiri Etika yang harus dilaksanakan oleh seorang para medik veteriner itu Seperti memiliki sifat disiplin waktu Memiliki sifat sayang terhadap hewan Mungkin seperti itu Dari saudara Ridho barangkali ingin menambahkan Menurut saya Nah, sikap para medik veteriner Yang harus selalu dilaksanakan Dalam dunia kerja Yaitu harus menghormati dokter hewan Serta klien sih Mungkin seperti itu Oh, iya Ini saling melengkapi ya pertanyaannya dari teman-teman Masih ingat tuh Tentang etika yang harus dilakukan oleh Seorang para medis nih Nah, untuk selanjutnya Kita masuk topik yang berbeda nih teman-teman Tapi kita kali ini yaitu Kepentingan etika Dan peraturan dalam praktek para medik veteriner Nah, pertanyaan saya nih Penting etika bagi seorang para medik veteriner itu apa? Teman-teman Baik, mungkin dari saya dulu ya Mas Enggar Iya, boleh Jadi menurut saya sendiri Etika itu merupakan Satu hal penting yang harus dimiliki seorang para medik veteriner Etika ini bermanfaat bagi dunia kerja Karena dapat membuat relasi dengan klien menjadi lebih baik Dan artinya Akan disenangi oleh banyak orang Mungkin seperti itu Oh, baik saudara Walfi Iya, memang benar Kalau ketika kita melaksanakan etika dalam dunia kerja kita Kita kan juga dapat lebih kenal dengan narasumber Lebih dikenal dengan Ini klien Disenangi dengan klien Benar-benar Nah, barangkali ada Dari teman-teman yang lain Yang ingin ditabahkan gitu Mengenai yang pertanyaan tadi Mungkin Kalau dari saya Ketika seorang para medik veteriner Menunjukkan sikap beratika Maka orang-orang yang sesuai Yang di sekitarnya Dapat percaya terhadap kinerja Seorang itu Atau para medik veteriner tersebut Oh, benar sekali ya Rido Ya, mungkin Ketika kita bersikap Dan beratika yang sesuai Maka kita akan lebih mudah dipercaya Karena kinerja kita ya Nah, kemudian Dari Jawaban ini Sudah lumayan lengkap ya Nah, kemudian kita lanjut ke Ini Pertanyaan saya yang berikutnya gitu Apakah ada gitu Peraturan yang mengatur Tentang para medik itu sendiri Di tingkat kabupaten Atau di tingkat kota gitu Ya, sudah ingat izin menjawab ya Pertanyaan yang tadi disampaikan Untuk seluruh Profesi Ataupun Pekerjaan gitu Di seluruh dunia Manapun Pasti memiliki Organisasi atau Salah satu Peraturan yang mengatur Tentang Profesi tersebut Termasuk juga Para medik veteriner Karena kita Kuliah dan hidup Di kota Bogor Jadi Saya mengambil contoh Di sini Untuk Para medik veteriner itu Atau tenaga kesehatan hewan Diatur dalam Peraturan wali kota Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tentang perizinan pelayanan Kesehatan hewan Nah Di sini tuh Masih banyak Ada banyak sih Banyak yang mengatur-ngatur Tentang tindak Tanduk seluruh Jadi Para medik veteriner itu sendiri Mulai dari penjelasan Para medik veteriner itu apa Kemudian Cara mendapatkan Surat izin Dan surat tanda registrasi Ketika Para medik veteriner itu Bekerja Seperti itu Waduh Lengkap ya Saudara Noval Nah Kalau boleh tahu tuh Ini Di dalam Peraturan itu Ada apa aja sih Isi dari aturannya itu Siap-siap Nah untuk Di dalamnya itu Di peraturan wali kota tersebut Dijelaskan Pada beberapa Pasal Itu yang pertama Tentunya Ketentuan umum dulu Kita menjelaskan Terlebih dahulu Para medik veteriner itu apa Atau bisa disebut juga Tenaga kesehatan hewan Bukan dokter hewan gitu Itu Dan salah satunya adalah Para medik veteriner Kemudian Setelah itu Dijelaskan juga Tentang perizinan Pelayanan kesehatan hewan Yang terdapat Pada beberapa pasal Kalau tiada saya itu Ada di pasal 14 Dan pasal 16 Seperti itu Oh iya Itu kan pasal 1 Tentang ketentuan umum ya Nah Pasal 1 ini Menjelaskan tentang apa gitu Ada teman-teman yang lain Boleh bisa dibantu Dijawab Oke Saudara Engger Saya akan Menjawabnya Dalam pasal 1 Ketentuan umum Para medik veteriner itu Menjelaskan tentang Apa itu sih Para medik veteriner Nah Para medik veteriner itu Merupakan Tenaga kesehatan hewan Urusan sekolah pejuruan Pendidikan Diploma Atau memperoleh sertifikat Untuk melaksanakan Urusan kesehatan hewan Yang menjadi kompetensinya Dan dilakukan Di bawah penyelian Dokter hewan Oke Baik Saudara Rido Mungkin Berarti Pasal 1 ini Menjelaskan tentang Para medik veteriner itu Apa gitu ya Selanjutnya itu Apa sih yang dilakukan Oleh para medik veteriner Di dalam dunia kerja Dan Apakah Ada perlu Untuk izin Atau segalanya gitu Baik Mas Enggar Mungkin Saya izin menjawab ya Jadi Seorang Para medik veteriner itu Dalam melakukan Tugasnya Perlu mendapatkan izin Yang sesuai Dengan pasal 8 Dalam peraturan Wali kota Yang tadi dijelaskan Tentang beberapa poin Yaitu Izin praktik kesehatan hewan Izin usaha Di bidang kesehatan hewan Dan izin pelayanan Jasa medik veteriner Dilanjutkan dengan Beberapa pasal Salah satunya Pasal 9 Tentang izin yang diperlukan Oleh Para medik veteriner Yaitu Izin praktik kesehatan hewan Bukan dokter hewan Nah Begitu ya Saudara Walfi Untuk Ini nih Gimana sih Cara mendapatkan Surat izin Yang Surat izin praktik Yang bukan dokter hewan Gitu Ya Sedangkan izin menjawab ya Yang tadi Karena para medik veteriner Atau tenaga kesehatan hewan Ini Bukan dokter hewan ya Tidak memiliki gelar DRH Di depan namanya Maka ini termasuk Kedalam Tenaga kesehatan hewan Bukan dokter hewan Nah Dalam Mendapatkan surat ini Atau surat izin Dari Pemerintah Maka Akan diberikan Berupa Surat tanda registrasi Kerja para medik veteriner Atau surat tanda Registrasi Kerja tenaga kesehatan hewan Dengan kompetensi khusus Nah Selain para medik veteriner juga Misalkan Para medik veteriner itu Sudah lulus Selain Mendapatkan gelar Para medik veteriner Itu juga dapat Melanjutkan lagi Seperti menjadi inseminator Seperti PKB Atau pemeriksa kebuntingan ATR Asisten Teknologi reproduksi Dan lain-lain Itu bisa didapatkan Dari Sini gitu Dari surat tanda Registrasi kerja Seperti itu Jadi selain kita Mendapatkan Surat Registrasi Para medik veteriner Kita juga dapat Mendapatkan Surat tanda Registrasi kerja Dari Para medik veteriner Yang memiliki Kemampuan Atau keahlian khusus Seperti inseminator Bacar ATR Atau asisten Teknologi reproduksi Dan Bisa juga Jurus milih halal Seperti itu Wah Lengkap ya Saudara Noval Jawabannya Nah untuk Ini Ini kan Lumayan lengkap nih Peraturan Tentang para medik veteriner Yang diatur oleh Wali kota tersebut Gitu ya Nah untuk Ini Apa sih Syarat yang diperlukan Untuk mendapatkan Surat Tanda registrasi Kerja para medik veteriner Gitu Mungkin Saya ingin Menjawab ya Mas Enggar Iya boleh Jadi Persyaratan Yang harus Yang diharuskan itu Seperti WNI Atau Warga Negara Indonesia Berbadan Sehat Memiliki Ijasa Lulusan Diploma Atau Kesehatan Hewan Atau Sederajat Selanjutnya Menunjukkan Tingkat Kompetensi Khusus Di bidang Kesehatan Hewan Selain itu Memiliki Sertifikat Kompetensi Yang Diterstipkan Oleh Organisasi Profesi Dokter Hewan Melakukan Kontrak Penyeliaan Dengan Dokter Hewan Yang Berwenang Dokter Hewan Bertanggung Jawab Dokter Hewan Praktik Dokter Hewan Penanggung Jawab Terhadap Bidang-bidang Yang ditangani Dalam Pelayanan Medik Veterinar Serta Kesediaan Untuk Mematuhi Etika Dan Kode Etik Sesuai Dengan Kompetensi Dan Kewandangan Mungkin Persyaratannya Seperti Itu Lengkap Ya Saudara Walfi Dijawabnya Nah Mungkin Setelah Ini Setelah Beberapa Waktu Tadi Jadi Kita Diterangkan Tentang Beberapa Hal Mengenai Pentingnya Etika Dan Peraturan Yang Mengatur Para Medik Veterinar Dalam Dunia Kerja Jadi Dapat Kita Simpulkan Bahwa Etika Itu Sangat Penting Untuk Dilaksanakan Oleh Para Medik Veterinar Di Dunia Kerja Karena Dapat Bermanfaat Untuk Menjalin Relasi Baik Antara Dokter Hewan Dan Klien Dipercayai Karena Kinerja Yang Baik Dan Banyak Lagi Manfaat Dan Dari Menunjukkan Sikap Etika Yang Baik Dalam Dunia Kerja Nah Kemudian Seorang Para Medik Itu Juga Sudah Diatur Dalam Setiap Pekerjaannya Kemudian Kita Harus Mengikuti Aturan Aturan Yang Ada Karena Dalam Setiap Pekerjaan Kita Pasti Memiliki Aturan Nah Mungkin Ini Sudah Dalam Sesi Yang Terakhir Mungkin Ada Teman-teman Yang Mau Menyampaikan Sesuatu Mengenai Topik Ada Tambahan Jadi Dalam Karena Para Medik Veteriner Sudah Diatur Di Dalam Peraturan Atau Perundang-undangan Yang Direbitkan Oleh Pemerintah Maka Kita Sebagai Para Medik Veteriner Juga Harus Melakukan Melakukan Kegiatan Seluruh Pekerjaan Kita Berdasarkan Hal Tersebut Berdasarkan Peraturan Tersebut Nah Selain Itu Kita Juga Harus Melaksanakan Pekerjaan Kita Dengan Hati Kemudian Dengan Setulus Hati Jangan Sampai Melanggar Peraturan Yang Sudah Kita Buat Dan Bahkan Menyakiti Klien Atau Pasien Yang Kita Tangani Seperti Itu Jadi Kita Juga Harus Bekerja Sesuai Hati Seperti Itu Jangan Melanggar Peraturan Yang Sudah Dibuat Atau Apa Mungkin Untuk Beberapa Universitas Yang Ada Di Indonesia Yang Ada Paramedic Paramedic Veteriner Mungkin Sudah Melaksanakan Sumpah Paramedic Veteriner Kita Sebagai Paramedic Veteriner Juga Harus Melaksanakan Sumpah Dengan Sepenuh Hati Jangan Sampai Kita Melukai Sumpah Tersebut Jangan Sampai Kita Melanggar Juga Dari Sumpah Tersebut Gitu Mungkin Dari Teman-teman Lain Ada Yang Ingin Ditambahkan Silahkan Ya Benar Ya Noval Mungkin Memang Kita Butuh Aturan Gitu Dalam Sebuah Pekerjaan Gitu Dan Juga Kita Udah Diatur Bagaimana Seharusnya Kita Kerja Bagaimana Posisi Kita Dalam Pekerjaan Gitu Mungkin Semuanya Udah Diatur Udah Lengkap Di Peraturan Tersebut Ada Yang Masih Ingin Ditambahkan Oleh Teman-teman Kalau Memang Tidak Ada Ini Kan Udah Lumayan Lengkap Isi Podcast Kita Gitu Kalau Memang Tidak Ada Mungkin Kita Cukupkan Sampai Disini Saya mau Nambahin Lagi Sedikit Masih ada Jadi Karena Para medik Veteriner Berdampingan Dengan Dokter Hewan Atau Lebih Tepatnya Bekerja Di bawah Penyelian Dokter Hewan Maka Kita Itu Seharusnya Menghormati Dokter Hewan Sebagai Partner Kerja Kita Kita Juga Memiliki Tugas Masing-masing Seperti Yang Tadi Kita Sudah Bicarakan Di awal Itu Jadi Kita Tidak Boleh Mengambil Job Des Bisa Dibilang Job Des Atau Pekerjaan Dari Dokter Hewan Seperti Mendiagnosa Atau Apa Menginterpretasikan Penyakit Seperti Dokter Hewan Kita Tidak Boleh Masuk Kedalam Renah Itu Itu Juga Termasuk Etika Dari Para medik Veteriner Yang Bekerja Sesuai Dengan Renah Seperti Itu Jadi Diingatkan Kembali Kepada Teman-teman Semua Jangan Sampai Kita Melukai Perasaan Dari Dokter Hewan Jadi Kita Bekerja Sesuai Ranahnya Kita Sebagai Asisten Bisa dibilang Asisten Dari Dokter Hewan Tersebut Jadi Jadi Dengan Kita Melakukan Hal Tersebut Kita Menjadi Lebih Senang Atau Lebih Dipercaya Orang Seperti Manfaat Etika Tadi Benar Benar Sekali Noval Ya Mungkin Bukan Hanya Mengargai Kepada Dokter Hewan Mungkin Sesama Teman-teman Paramedis Gitu Dalam Satu Buah Ini Juga Bisa Ya Noval Misal kita satu teman paramedis Di dalam satu buah klinik Kita juga harus saling menghargai Dan saling harus Inilah jangan Jangan berebut atau sampai Berkelahi masalah tugas gitu Ya seperti itu Jadi kita juga Selain benar tadi yang disebutkan Selain dengan dokter hewan kita juga harus Dengan partner kerja kita gitu Dengan teman sejawat kita Jangan sampai saling Senggol antar Itu gara-gara pekerjaan Atau gara-gara mungkin Di dunia kerja gara-gara Popularitas atau karena gaji gitu Kita harus bekerja aja sesuai hati gitu Melaksanakan tugas Dengan Hati yang tulus kemudian Bekerja sesuai Dengan kemampuan kita seperti itu Dan kita juga harus bekerja dalam tim gitu Kita Kita gak bisa Bekerja sendirian gitu Kita perlu tim untuk Melaksanakan tugas kita sebagai paramedis Seperti itu Oke Lengkap nih ya Mungkin Ini udah Sesi paling akhir nih ya teman-teman Mungkin ini udah cukup lengkap Dan sangat lengkap nih mungkin teman-teman Nah Boleh deh Lain kali Mana tau kita ada topik lagi Nanti kan kita undang nih teman-teman Dari Paramedic Veteriner buat Pengisi di podcast kita kali ini Nah mungkin Saya cukupkan aja ya teman-teman Sampai disini Teman novel Ridu Dan Walfi Gimana ya aman? Baik Terima kasih Seseorangnya telah memandangkan Memberikan pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa Insyaallah Terima kasih kembali nih Kepada teman-teman Sudah meluangkan waktu ya Baik mungkin Saya tutup terlebih dahulu Mohon maaf Jika ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh